Hai baik kembali lagi di channel itu saya tentang pembuatan website menggunakan HP sebelumnya disini sebelumnya kita telah membuat website yang tahap dimana kita bisa menampilkan list artikel list artikelnya kita contoh ada tiga list artikel yang diambil dari dari tabel artikel pada sebuah database SQL jadi sebelumnya kita sudah berhasil menyambungkan website kita dengan PHP ke database SQL nah untuk kali ini kita akan lebih banyak belajar hal tentang PHP dan SQL sampai kita jelaskan dulu websitenya akan ada dua jenis pertama adalah website public jadi website public ini adalah website yang akan diakses oleh semua orang jadi tipikal sebuah website adalah ada sebuah website public yang semua orang bisa melihat jadi ada tulis artikel dan detail artikel ini adalah website public yang semua orang bisa lihat kemudian ada website yang dikhususkan untuk pengelola website tersebut atau admin nah pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembuatan website berita kita pada bagian adminnya nah kita kembali ke file PHP kita ada sementara kita hanya memiliki file yang sangat simpel sekali cuma ada tiga nah indeks ini adalah yang akan kita peruntukkan untuk website public kita jadi semua orang akan bisa mengakses indeks PHP ini kemudian untuk bagian yang hanya bisa diakses oleh user tersebut oleh manajemen manajemen website kita kita bisa kita bisa mulai membuatnya kita kasih saja nama admin PHP seperti ini nah kemudian buat admin PHP ini kita ikho dulu hello world jadi untuk memastikan bahwa kita berhasil membuat membuat satu file admin PHP seperti ini hello world berhasil nah karena tipikal dari sebuah manajemen website yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu adalah biasanya menggunakan login berupa username dan password atau email dan password nah untuk kali ini kita bisa diakses oleh orang tertentu adalah username dan password yang bisa diakses oleh orang tertentu adalah atau user or indication nah pada tutorial kali ini kita akan buat website dengan username dan password or indication oke username dan password or indication kita mulai saja pertama biasanya kita bisa menggunakan seseen jadi kalau di php ada slash season begini variable season kemudian variable username seperti ini jadi kalian bisa ngecek username ini menyimpan variable username dan diambil dari season season ini adalah yang nanti variable global yang nanti bisa menyimpan username username yang admin yang sedang login ya sedang login nanti sudah disimpan di variable global season ini kita cek dulu apakah variable season username ini ada kita varjam seperti asal null null hello world seperti ini kita kita atau kita bisa bikin break seperti ini jadi lebih nanti ya sepertinya jadi null ini adalah username jadi karena belum ada username yang login kalau username ini kita masih kosong kemudian untuk mengecek username jadi autentikasi ini simple sekali yang kita buat adalah dengan mengecek username jika no empty username atau malah sebaiknya empty username seperti ini jika empty seperti ini jika belum ada admin atau user yang login atau admin management remanagement user user yang bisa memanage website kita belum ada yang teridentikasi maka kita bisa menggunakan fungsi header header headernya adalah terfungsi untuk menyimpan header mengirimnya ke dalam browser kemudian kita kasih parameter location location seperti ini jadi nanti pasal pemrograman php akan mengirim header ke browser parameter berupa value berupa location kemudian kita bisa memberikan slash seperti ini root linknya ke root page nah root page ini yang sudah kalian tahu nanti akan mengarah ke sini yang mengarah ke website bagian index nah jadi ketika belum ada username yang login kita akan mengarah ke login kita akan mengarahkan siapapun yang akan mengakses admin slash admin php ke ke root ke root website kita jadi kita coba ya seperti ini kita diarahkan ke lokal seperti ini nah emm oh kemudian kita juga satu trik atau satu tips untuk agar website kita lebih mudah dalam maintenance kita bisa membuat file konflik php seperti ini konflik php biasa saja konflik php kemudian kita bisa membuat variable kita bisa beri nama emm atau fungsi saja mungkin fungsi sebelum kalian sudah pernah saya beritahu tentang fungsi emm mungkin jangan fungsi tapi emm kayak constant constant seperti ini mendefinisikan constant base url jadi definisi constant base url kemudian di base url ini value nya kita kasih ee base url jadi ee website kita biasanya gak selalu ada di ee www domain.com seperti ini di ee bagian paling atasnya tapi bisa juga di sebuah folder jadi ini ada namanya folder web use jadi bisa saja seperti itu jadi untuk memudahkan kita simpan config base url dengan value seperti ini jadi ketika ada include atau ada redirect seperti ini semacam ini nanti gak redirect ke root root lokal seperti ini jadi ini adalah website paling atasnya paling root bukan project web use kita kita bisa title logis seperti ini titik base url nah base url ini dimana ada disini jadi pastikan untuk meng-include nya ee biasanya mungkin config bisa di-include dimana-mana jadi pastikan menggunakan fungsi include once jadi kalau sudah ter-include jadi gak bakal meng-include config lagi jadi hanya include sekali saja seperti ini nah base url seperti ini kemudian kita coba akses lagi admin seperti ini nah nanti akan diarahkan ke web user karena username kita belum ada kita bisa tes dengan memberikan username dummy seperti ini misal username terserah kalian yang penting ada isinya ketika username ada berarti dia gak akan mengeksekusi header ini dia akan menge-friend hello world jadi kalau kita slash admin php dia akan sukses mengeksekusi website yang harus terauthentikasi terauthentikasi yang out user authenticated authenticated user jadi block setelah ini setelah ini adalah semuanya nanti hanya user yang sudah operasi login atau sudah memiliki username yang bisa mengakses block setelah ini ya ya jadi kalau username kosong username kosong dia akan langsung di redirect ke project website public kita ya seperti itu nah inilah untuk authentikasi dasarnya nanti kita akan membuat halaman login jangan lupa untuk melihat video selanjutnya terima kasih